Artinya apa? Ini adalah agenda setting. Ini sudah punya desain dia. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Ya kan tadi Bung Deddy harusnya konsisten. Kalau ingin anak muda itu diberi peluang, harusnya yang tua juga dibatasi. Jangan dia-dia mulu. Sehingga anak muda punya peluang gitu loh. Itu kan membuat undang-undang baru namanya Mbak Iqbal. Kita kan menggugat undang-undang yang eksis. Jangan hanya menggugat usia batas minimum. Kalau mau anak muda itu punya peluang. Kalau KMK kan nggak bisa membuat undang-undang baru. Tapi buktinya kan ada gugatan juga tentang batasan usia maksimal. Harusnya konsisten gitu loh. Mbak Livi, sebenarnya begini ya. Kadang-kadang memang kalau kita mau melihat, memang kondisi kita ini unik sekali. Apa yang unik? Cobalah bayangkan ya Mbak Livi, tidak ada di negara manapun yang berkompetisi begitu kencangnya di 2019. Tanya ada-ada itu, kita bersama-sama. Boleh dikatakan berdarah-darah. Nah, terus kemudian bersama-sama di dalam satu pemerintahan dan menjadi triumvirat. Nah, kalau kita mau melihat dari situ, kalau dikatakan ini proses namanya regenerasi. Oke. Ya. Pak Jokowi itu kan generasi baby boomers, kalau saya tidak salah. Di lahir tahun 60-an. Nah, seharusnya penggantinya itu kan generasi X. Artinya generasi yang lebih muda. Betul tidak seperti itu? Betul. Nanti Pak Jokowi diganti sama Mas Ganjar, generasi X. Kemudian Mas Ganjar nanti katakan 10 tahun. Ini berandai-andai, menduga-duga. Nanti penggantinya dari generasi Y. Ini bukan penggantinya menjadi yang jauh lebih berumur. Nah, tadi kan Mbak Bung Dadek ini mengatakan yang lebih muda. Iya, makanya itu tidak konsisten. Itu saja sebenarnya yang, coba kalau kita berpikir, ada adik-adik mahasiswa, silakan berpikir dengan jernih. Apakah seperti itu yang diharapkan proses generasi? Gara-gara Gibran kadernya mau dicolek sama Pak Prabowo? Mbak Lisi, jujur ya. Apakah bukan PDI Perjuangan yang paling diuntungkan dalam hal ini? Coba, kader diperbutkan sama partai-partai lain. Tapi rugi loh kalau kadernya kebenaran. Duh, kenapa mesti rugi? Ini kan yang namanya bahwa kritikan selama ini, bahwa partai tidak bisa menyiapkan kader. Oke. Itu sudah terbantahkan. Baik. Nah, itu. Nah, sebenarnya kalau mau berbicara jujur, harusnya konsisten saja. Gantilah pemimpin dengan generasi yang lebih muda. Dan begitu ya. Art. Terima kasih.